Pencairan bantuan sosial tunai di Kejamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat pagi diwarnai kerumunan. Petugas terpaksa menghentikan pencairan bantuan sosial ini selama 30 menit, lantaran warga yang berkerumun sulit ditertibkan. Kerumunan warga yang mayoritas ibu-ibu ini terjadi saat pencairan bantuan sosial tunai di Kejamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat pagi. Meski menggunakan masker, sayangnya ibu-ibu yang mengantri justru mengabaikan jaga jarak sehingga berpotensi menjadi tempat penyebaran COVID-19. Karena sulit ditertibkan, petugas pun terpaksa menghentikan pencairan bantuan sosial selama 30 menit. Yang kalau yang sekarang 600, biasanya 300. Bu, rencananya mau diapain buangnya kalau udah dapat banyak? Ya, buat sehari-hari jadi. Sebanyak 600 lebih warga Kejamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, kembali mencairkan dana bantuan sosial tunai, tahap ke-5 dan ke-6. Saat ini ada sekitar 149.800 penerima dari BST yang disalurkan kantor pos. Sekarang, kita sekarang sedang melaksanakan penyaluran bantuan sosial tunai dan juga sosial beras dari kemudian sosial. Kalau untuk jumlah BST sendiri, kita ada 149.800 sekian untuk penerima BST di Kabupaten Tangerang. Dan sekarang masih berlangsung penyaluran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh PT.O selaku penyalur. Pada pencairan bantuan sosial tunai atau BST, di masa pembatasan kegiatan masyarakat level 4 ini, warga menerima uang sebesar 600.000 rupiah.